Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Maman Arja Channel Tubas, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arja Channel, teman-teman semua hari ini Arvin akan share ke teman-teman semua perawatan timun kalau sudah panen teman-teman ya, nah perawatan timun ini perlu dilakukan karena biasanya daun-daun bawah itu menguning ya teman-teman, nah seperti ini ada percak-percak seperti ini ini harus dibuang ya teman-teman, selain perempelan daun teman-teman, untuk buah-buah yang seperti ini ini jangan sayang-sayang ya teman-teman, ini kita petik ya, karena ini akan menghambat timun-timun yang bagus ke atas ya teman-teman, nah ini harus kita petik yang seperti ini, kalau ada ya teman-teman dan itu pasti ada teman-teman ya, nah untuk timun-timun yang seperti ini, ini harus dipetik untuk memaksimalkan yang di atasnya, yang ininya ya, ini kan bagus nih, kalau ini kan seperti ini nah ini juga nanti akan seperti ini juga, tapi kalau ini masih bisa dimakan sepertinya ya, jadi ini kita biarkan saja nah itu salah satunya teman-teman, perawatan tanaman timun selain perempelan daun dan juga kita membuang yang seperti ini, supaya buah atasnya maksimal ya teman-teman nah supaya buah atasnya ini bagus ya teman-teman bahkan yang seperti ini seharusnya dipetik juga ya teman-teman, kalau mau rajin ya yang seperti ini, karena ini ada jamurnya teman-teman ya nah jadi ini bisa kita taruh disini ya teman-teman, nanti kita buang ya teman-teman nah ini seperti ini, ini dipetik aja teman-teman ya, nggak usah ditunggu gede, kita petik aja supaya yang diatasnya nanti bagus ya, ini udah mulai petik lagi teman-teman ya untuk timun batara saat ini, alhamdulillah ya, udah dipetik kembali ini memetikan yang kesekian kalinya teman-teman untuk timun batara F1, nah ini ada lagi yang seperti ini teman-teman nah untuk yang seperti ini juga nih, ini kita petik aja nah supaya yang lain nanti bagus, nah nanti yang ininya bagus ya teman-teman ya buah bawahnya banyak juga yang jadi ya ini ke atas belum, masih menunggu nah ini buah bawah juga ini teman-teman ya nah kalau untuk yang seperti ini teman-teman, ini kita buang aja oke teman-teman, untuk perempelannya cukup mudah ya, nggak usah pakai gunting kalau di cuaca cerah seperti ini, kita cukup petik saja seperti ini menggunakan kuku-kuku seperti ini nah sebaiknya daunnya ini dibuang ya teman-teman jangan dibiarkan berserakan di bawah tanaman timun ya sebaiknya ini dibuang supaya aman nah ini, ini daun-daun bawah seperti ini ini harus dibuang selain supaya buah atas maksimal juga menekan jamur yang seperti ini ya teman-teman ini berbahaya kalau dibiarkan teman-teman ya ini kita buang teman-teman nah ini, ini yang seperti ini diambil aja teman-teman saya sayang-sayang ya ambil aja nah ini, ini yang lebih berbahaya tuh yang seperti ini teman-teman ya ini berbahaya ya kalau kita biarkan saja nah oke teman-teman admin nanti akan tunjukkan tanaman yang sudah dirempel ya teman-teman nanti pada akhir video admin akan tunjukkan seperti apa tanaman timun di usia panen ya di masa panen yang dirempel daunnya teman-teman ya nah untuk tutorial hari ini admin rasa cukup sampai disini aja ya teman-teman admin akan melanjutkan pekerjaan dan selamat beraktifitas semoga tanaman kita baik-baik saja dan hasilnya berkah teman-teman admin pamit untuk tanaman timun Batara F1 Panah Merah Maman Arja Channel admin akan tunjukkan pada akhir video teman-teman selamat menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati